Ayo kan kita kenalan dengan pohon temulawak nih ya bagi yang belum tahu saja tuh harus bisa membedakan dengan temu-temu putih temu mangga temu hitam dan lainnya tuh ya Mari kita cek temulawak ini daunnya itu lebih besar dibandingkan dengan temu putih dan lainnya pohonnya juga lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya sekarang kita cek ciri fisiknya biar lebih jelas kita mendekat jadi ya tuh ini kayak gini ini mirip banget nih sama dengan temu putih temu mangga dan lain cuman ikan teksturnya lebih tebel lebih besar pohonnya juga anda bisa membandingkan nih pohonnya dia lebih besar tuh di karena nanti dia buahnya juga akan lebih gede tuh kan tuh pohonnya ini yang sudah tuh ini yang udah gede tuh cabut tuh ini anda bisa bayangkan buahnya tuh kan tuh ya tuh pohonnya saat daunnya gede sekarang kalau anda mau membedakan dari kembangnya bunganya tuh bedakan dengan bunga yang temu putih ya pasti beda kalau anda lebih teliti melihatnya kan bunganya tuh bunganya bunganya tuh bedakan ya dengan temu putih dan lain dan yang terpenting ini nih umbinya yang mau dimanfaatkan biasanya banyak umbinya tuh gede dan warnanya itu kuning kan temulawak itu kuning kalau yang temu putih itu kan lebih tentu putih nih tuh kuning kayak gini ini yang masih muda nih kalau yang lebih tua dia akan lebih kuning lagi ya kan ini karena masih muda kita coba cek makan ini agak pahit kecil Hai ini kan jelas kan kalau temu putih dari agak putih ini yang gak kuning ini kuning ini 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 patokannya ini kalau kuning gede rasanya nanti pun harus dibedakan dengan rasa kunir atau kunyit ya kan juga kuning tapi rasa beda kalau dibedakan atau dengan temu mangga juga kuning tuh kan dah kan jelas ya umbinya sudah tahu seperti apa tapi yang gede itu biasanya ngepel kayak gini ini kan kecil aja tuh contohnya nih tuh ini gede tuh tuh ini anaknya tuh ini yang bonggolnya tuh kan maklumlah nggak ada persiapan pas lagi jalan aja pengen tuh temulawak umbinya kayak gini nih tuh kan ini umbinya gedenya kayak gini nanti yang kecil-kecil kayak gini kesini tuh gede ya kemudian bermanfaat dan anda bisa membedakan ciri-ciri khas temulawak kemudian bisa mengambil manfaat darinya amin jangan lupa like subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberi manfaat kepada sebanyak mungkin umat manusia amin selamat menikmati